Kelangkaan ayam potong yang terjadi di sejumlah daerah juga masih dialami para pedagang di pasar tradisional Kabupaten Batanghari. Bahkan hampir selama satu pekan harga daging ayam mengalami lonjakan akibat stok alami kelangkaan. Bahkan saat ini harga sudah tembus Rp45.000 per kilogram. Kondisi ini pun mulai dikeluhkan oleh pedagang di pasar tradisional keramat tinggi Muara Bulian. Seperti yang diungkapkan oleh Sukirah bahwa sejak melambungnya harga daging ayam potong, tingkat daya beli di pasar tersebut kini sudah mulai menurun dan sepi dari aktivitas jual-beli. Sepinya minat pembeli membuat barang dagangan tidak habis terjual sehingga memicu terjadinya kerugian bagi para pedagang. Susah? Susah ya? Iya. Sekarang berapa harga daging ayam terjual? Rp45.000. Rp45.000. Dengan kondisi ini banyak atau pembunuh? Membeli? Kurang tidak aduk belinya. Artinya banyak sisa kita beri? Iya. Betul. Tidak salah lagi. Ini yang kita menganggung kerugian. Rugi. Berapa kerugian kisar? Aku kemarin ini Rp800.000. Pirdana Atrio, Jambi TV.